Bupati Bangka Tengah Disambut baik oleh seluruh warga penerima toilet gratis ini Melalui program hibah air limbah setempat Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kabupaten Bangka Tengah merupakan kabupaten satu-satunya yang mendapatkan bantuan ini Dengan menggunakan dana APBN perubahan tahun 2017 Warga yang menerima bantuan ini sebelumnya disurvey Dan harus masuk kategori warga berpenghasilan yang rendah Jadi kita pemerintah Kepulauan Bangka Tengah Memperhatikan masyarakat yang belum mempunyai proset dan safety tank Kita berupaya untuk mencari pendanaan itu Dapatlah dana dari APBN Dan ini sudah dilaksanakan oleh beberapa desa Secara mendiri menggunakan APBN yang ada di desa Pertama MBR, masyarakat berpenghasilan rendah yang kita utamakan Tetapi masyarakat yang berpenghasilan yang lebih nainkan dari MBR Kita berharapkan safety tank yang tidak memiliki syaratnya Agar mencontoh safety tank yang kita adakan ini nantinya Di tahun 2018, pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Akan kembali melanjutkan program ini Dengan membangun sebanyak 300 toilet warga Dengan sumber dana APBD Dari Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung Rahmat Kurniawan, MNC Media, melaporkan Terima kasih telah menonton!